Intro Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua berjumpa kembali ya di Andreas Agung TV Oke, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya Masih tentang pembelian hosting dan domain ya Jadi, merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya Oke, kita akan lanjutkan ya proses pembelian hostingnya Jadi, di video sebelumnya Anda sudah melakukan pembayaran kan ya Anda sudah melakukan transfer pembayaran ya Oke, transfer pembayarannya adalah lewat mid-trans kan ya Jadi, nanti akan berlangsung secara otomatis aja gitu ya Jadi, Anda nggak perlu konfirmasi pembayaran Anda nggak perlu ngirim-ngirim bukti transfer lagi gitu ya Kalau pakai mid-trans itu maksudnya ya Jadi, bisa berjalan otomatis Anda nggak perlu ngirim-ngirim konfirmasi lagi Anda nggak perlu ngirim bukti-bukti transfer lagi Seperti itu ya Oke, nah kalau Anda sudah melakukan transfer ya Pakai mid-trans tadi ke rekening virtual accountnya si Dewa Webnya ya Jadi, nanti Anda akan secara otomatis dikirimi produknya ya Jadi, buka email Anda ya Buka email Anda yang mana email yang Anda sudah daftarkan kan di video sebelumnya untuk proses pembelian itu ya Anda sudah daftarkan email Anda ya Nah, Anda buka email Anda ya Nah, produk hosting yang Anda beli Nah, ini dia ya Jadi, akan terkirim secara otomatis ya ke email Anda gitu ya Jadi, tanpa Anda perlu melakukan konfirmasi pembayaran lagi Tanpa Anda harus foto bukti transfer dan sebagainya Nggak perlu ya Karena via mid-trans tadi ya Jadi, bisa otomatis ya Karena via rekening virtual account ya Begitu ya Oke Nah, jadi Anda akan menerima secara otomatis via email ya Dari Dewa Web Masuk ke email Anda Ini dia ya Hosting Anda ya Hosting yang Anda beli ya Jadi, cek email Anda Anda akan menerima email dengan judul ini ya Cloud Hosting Account Info ya Oke Seperti ini ya Oke Nah, silakan saja Anda buka ya emailnya ya Nah, oke Seperti ini ya Oke, seperti ini Nah, Anda scroll saja ke bawah ya Anda scroll saja ini ke bawah Nah, inilah dia ya Detail dari akun hosting Anda ya Inilah dia ya Atau namanya adalah c-panel ya Atau control panel ya Tempat di mana nanti kita install WordPress-nya gitu ya Jadi, inilah dia ya Detail login ke akun hosting Anda Atau ke c-panel Anda ya Oke Nah, ini Anda catat juga ya Anda catat juga ya Disatuin dengan catatan yang tadi ya Catatan login website Anda ya Oke Tadi kan Anda sudah nyatat ya Akun Dewa Web Anda ya Nah, ini yang kedua Ini adalah akun c-panel ya Akun c-panel gitu ya Atau control panel ya Tempat di mana nanti Anda install website-nya gitu ya Tempat nanti di mana Anda install WordPress Anda gitu ya Disebutnya akun c-panel ya Oke Ini akun hostingnya ya Ini akun hostingnya ya Atau c-panel kita nyebutnya ya Anda catat di sini ya Yang ini tadi biar nggak menyaruh Saya hapus deh ya Bukan akun hosting ya Tapi akun Dewa Web Anda ya Akun Dewa Web Anda yang tadi ya Yang Anda melakukan pembelian ya Itu adalah akun Dewa Web Anda Oke ya Nah, yang akun hosting adalah yang ini ya Yang c-panel ini ya Oke Nah, ini Anda catat ya Ini dia ya Detail-detail loginnya ya Ini username-nya Dan ini password-nya ya Lalu Ini Anda catat Ya Anda catat Anda copy ke sini Nah, begitu ya Lalu cara loginnya Link loginnya Link loginnya adalah Ini ya Login ke control panelnya Ini ya Login ke control panel hosting ya Ini dia ya Anda catat sini Ya Oke Nah, seperti ini ya Jadi ini link loginnya ya Salah satu dari ini Lalu username-nya adalah ini Dan password-nya adalah ini Seperti itu ya Oke Dan nanti ini untuk wordpress-nya ya Untuk masuk ke dashboard wordpress Nanti ya Setelah kita install website wordpress-nya ya Nanti untuk yang ketiga ya Dan seterusnya nanti ya Oke Jadi semuanya kita catat ya Semuanya kita catat dalam satu file bundle ini ya Dalam satu file data login website Anda Seperti itu ya Jadi Anda juga nggak lupa Begitu ya Dan bisa untuk login-loginnya nanti ya Baik ke akun dewa web Anda Maupun ke akun hosting c-panel Anda ya Seperti itu Dan nanti adalah Akun website-nya Anda ya Akun wordpress-nya Anda Seperti itu ya Dan seterusnya nanti ya Oke Jadi ini saya save dulu ya Oke jadi begitu ya Oke Jadi demikian ya Video tutorial cara pembelian hosting dan domain ya Mudah ya Jadi seperti ini Sekarang Anda sudah punya hosting dan domain ya Jadi tinggal nanti di c-panel itu kita install CMS wordpress-nya Sehingga website kita bisa terbangun Seperti itu ya Jadi Anda sudah punya sekarang hosting dan domain Jadi demikian ya Tutorial cara pembelian hosting dan domain ya Oke Seperti itu Nah sebagai tambahan informasi Kalau misalnya Anda mengalami suatu kendala gitu ya Misalnya Anda mengalami suatu kendala Anda kontak aja ke dewa webnya ya Ke supportnya gitu ya Jadi Anda ke balik aja ke dewa web ya Ke dewa web.com ya Lalu Anda tinggal login ya Tinggal login ke akun Anda Yang ini ya Kan Anda udah beli nih Jadi otomatis Anda udah punya akun kan di dewa web ya Karena Anda udah beli ya Sudah punya akun di dewa web ya Oke yaudah Anda tinggal ini aja ke account ini Lalu Anda tinggal login aja gitu ya Terus nanti Anda bisa chatting sama ini ya Sama ninja namanya ya Kalau di dewa web itu Disebutnya supportnya itu ninja ya Gitu Jadi Anda tinggal chatting aja sama si ninja dewa web ini ya Kalau misalnya Anda mengalami suatu kendala gitu ya Misalnya dalam masalah pembayaran Atau nanti website Anda Misalnya ada suatu kendala Hosting Anda ada suatu kendala Misalnya nanti ya Ya Anda tinggal chatting aja sama ninja ini ya Jadi dewa web ini bagus ya Di supportnya gitu ya Memang dewa web ini terkenal bagus di bagian supportnya gitu ya Jadi dia fast response ya Cepat tanggap dengan klien-kliennya Seperti itu Ya jadi seperti itu Anda tinggal chatting aja Kalau ada apa-apa Misalnya ya ada suatu kendala di hosting Anda Atau di website Anda ya Oke seperti itu ya Oke jadi demikian ya tutorialnya Untuk pembelian ya Cara pembelian hosting dan domain Oke Kita lanjut ya ke tutorial-tutorial selanjutnya Ya Jangan lupa subscribe channel ini ya Andreas Agung TV Supaya Anda bisa terus mengikuti tutorial-tutorial selanjutnya Dan kalau Anda rasa bermanfaat Silahkan Anda share sebanyak-banyaknya channel ini Di seluruh akun sosmed Anda Di video tutorial berikutnya Kita akan mulai masuk ke c-panelnya ya Untuk mulai menginstall SSL WordPress Agar bisa terbangun website kita ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton